Kalau ada orang mengatakan Salat saja Tidak usah harapkan pahala Misal Ini perkataan secara zahirnya Seakan-akan benar Padahal sebenarnya ini keliru secara syari'i Kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena semua ibadah tidak terkecuali Apapun sifatnya Dijanjikan apa oleh Allah? Pahala Kalau dia baik Semua amalan Ibadah Dan ibadah sudah pernah saya jelaskan Semua niat Semua perkataan dan semua perbuatan Semua niat Semua perkataan dan semua perbuatan Yang diperintahkan dan dicintai oleh Sang Pencipta Allah Kalau ada orang yang mengatakan Beribadalah Tapi jangan harapkan pahala Ini salah atau benar? Salah Walaupun secara zahirnya Seakan-akan benar Kenapa salah teman-teman sekalian? Karena memang yang menjanjikan pahala Di setiap jenis ibadah adalah Allah Dan termasuk kesempurnaan iman kepada Allah Meyakini semuanya Sebagaimana kita lakukan gerak-gerik sholat Dari takbirnya sampai salamnya Kita juga mengucapkan bacaannya Kita sama-sama poinnya Harus yakin pahalanya Harus yakin Harus yakin tentang sahnya Kalau memenuhi syarat Harus yakin batalnya Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi Itu satu rangkaian Gak bisa dibisa-bisa Tentu orang yang mengatakan Kalimat ini dilihat Apakah dia mengucapkan kalimat ini Karena kebodohan dia Dia gak faham agama Sehingga dia hanya sekedar mengatakan Puasalah Hajilah Jihadlah Tapi gak usah harapkan pahala Kalau dia niatnya memang itu Menghapus Pahala yang telah Allah janjikan Batal keislamannya Tapi kalau dia Ucapkan karena kebodohan dia Dia hanya sekedar Mau mengeluarkan sebuah statement Tanpa ilmu Maka ini dianggap orang ini Keliru dan diingatkan Agar dia bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sangat pekah Bisa masuk kepada Pembatalan Keislaman dia Kalau dia yakin Tidak ada pahalanya Fungsi daripada Pahala yang dijanjikan Adalah balasan Dari perbuatan kita Jadi Sangat Baik sekali Dan memuaskan Kalau kita sekolah Kemudian ada ujiannya Kemudian kita lulus Dengan nilai yang terbaik Dan kita bisa tahu Kualitas kita dari situ Kurang lebih rasionalnya Seperti itu Kita kalau ibadah Allah janjikan pahala-pahala Dan pahalanya sangat banyak Kalau Allah memberikan Allah kalau memberikan Balasan kepada seseorang Tanpa hisap Tidak ada hisapnya lagi Tidak ada hitung-hitungannya Kemudian Amal-amal salih Atau pahala-pahala Yang di Dikaitkan dengan ibadah Seperti misal Orang yang puasa satu hari Di jalan Allah Dijauhkan dari api neraka Sejarah 70 tahun Misal orang yang Solat berjamaah Mendapatkan 25 kali lipat Dan 27 derajat Gitu kan Banyak sekali Fadilah Orang yang Lakukan haji Dengan mabrur Ikuti semua syarat Maka diampuni Semua dosanya Jadi ada janji-janji Gitu kan Dan ini harus Diakini Satu rangkaian Dengan pekerjaan ibadah itu Dan ini akan menjadi Sebuah motor Atau motivator kita Yang sangat kuat Untuk membuat kita Selalu mengulangi ibadah itu Karena ibadah sifatnya memang Terulang-ulang Setiap hari kan sama terus Kita kerjain sholatnya Sodakahnya Zikirnya Bagaimana caranya Supaya tidak jenuh Ya adanya janji itu Adanya janji itu Makanya kita beribadah Kepada sang pencipta Allah Diikuti dengan Kesempurnaan Meyakini Semua yang dijanjikan padanya Kalau memungkiri Janji-janji Allah itu Dengan niat memang Menghapusnya Kufur Tapi kalau seseorang Hanya kena tidak tahu Tadi saya bilang Berarti dia dosa Yang harus Dia memohon maaf Kepada sang pencipta Allah Jadi seakan-akan Allah bilang Saya akan kasih 25 Pahala Orang yang sholat berjamaah Ah gak ada itu Banta sama dia Orang yang puasa Ramadan Atau orang yang pergi haji Akan diampuni dosanya Ah gak ada itu Misal Maka ini semua adalah Masuk dalam Bapak pembatalan keislaman Apalagi kalau ada orang Yang dasarnya Sengaja Mengatakan tidak ada ibadah Gak ada sholat itu Dan berikut Pahala-pahalanya Maka ini sudah mutlak Langsung kufur pada saat itu Tidak lagi dirincikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton